Apakah Raja Arab sudah pernah minta bantuan ke komunitas tidak dikati atau enggak, saya enggak tahu Rasanya sih Mas Andi kemarin tidak klaim bahwa itu adalah prestasi dia gitu ya Dia hanya bilang dan dia hanya apresiasi Tapi kemudian memang ternyata balasannya agak ngegas gitu Oh ini apa-apa gimana aja Saya enggak tahu makanya tadi ya Kalau memang sudah pernah diminta bantuan dan tidak dibantu Kalau saya jadi Raja Arab, saya enggak bilang rember Saya bilang diundang lagi yuk pak gitu Tapi yang berikutnya tolong di biayai Teenagers being teenagers, kamu fansnya Dan ternyata bisa tampil di channelnya juga Pasti bangga, untungnya tidak terjadi ada musibah apa-apa Ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one Bersama saya Surya Perkasa Hari-hari ini Newsmaker bagi anak muda adalah Darren Jason Watkins Jr. Youtuber mega bintang global dari Amerika Serikat Yang dengan kita kenal dengan namanya iShowSpeed ya Itu membius fans seluruh dunia Yang memantengin live streamingnya Indri Live atau IRL Nah di Jakarta pekan lalu Rekor global IRL pecah penonton live streaming Tembus 1 juta orang Ini fenomena anak muda yang bisa dibilang Mengawali sebuah era baru di media sosial secara global ya Nah telah bersama kita pakar media sosial Bang Enda Nasution Selamat sore Bang Enda Terima kasih waktunya kita mau ngobrol-ngobrol panjang lebar ini pak Selamat sore Siap Bang Surias Ini kita pengen tahu nih sebenarnya Ini IRL Stream ISO Speed Ini kan sebuah fenomena media sosial apa ya Kan banyak yang pengen tahu Ini kok fenomena ini bisa terjadi Kenapa yang bisa nonton bisa 1 juta orang Apakah memang sudah ada pergeseran orang yang Sekarang ini memang lebih pengen nonton yang di media sosial Di Youtube ini yang real live stream seperti ini Ini sebenarnya gimana sih menjelaskan fenomena global Yang kita lihat sekarang ini mas Mungkin seperti sesuatu yang baru ya Walaupun sebenarnya perubahannya Loncatnya tuh sebenarnya gak jauh Karena kan kita kenal yang namanya live streaming ya Saya rasa beberapa podcaster Indonesia juga sudah sering Melakukan live streaming ya Untuk acara olahraga dan lain sebagainya Nah begitu juga sebenarnya dengan para gamers Para gamers ini kalau lagi main games Mereka melakukan live streaming Sehingga orang bisa nonton secara live Permainan yang mereka lakukan gitu kan Nah yang menarik adalah sekarang Teknologinya memungkinkan Dimana kemudian live streaming ini bergerak secara dinamis gitu Saya bayangkan kalau teman-teman yang Youtuber gitu ya Melakukan live streaming Mungkin kameranya static Walaupun acara olahraga sudah ditempatkan Mungkin ada 4 kamera, 5 kamera Stay di situ gitu kan Karena dia harus punya akses ke Ke jaringan ya Ke bandwidth yang cukup kuat gitu kan Begitu juga dengan live streaming Jauh lebih mudah Karena tentu static posisinya Nah sekarang In real live streaming ini Berarti dia secara dinamik Dia bisa ikut kemana-mana Sekaligus langsung di live streamkan Nah Siapapun sebenarnya bisa melakukan itu ya Nah cuman yang berbeda kan tentu Siapa yang melakukannya gitu Nah Speed ini kebetulan Pertama mungkin bukan orang Indonesia gitu ya Nah sebagai orang Indonesia yang sangat Melapresiasi ketika ada orang Memangatikan negara kita Jadinya semua orang pada heboh Nah terutama fansnya Speed Yang sudah dari dulu ngikutin Dan kemudian juga Saya dengar sebagian mengundang Dia memang datang ke Indonesia gitu Jadi Satu ada Speednya Kedua Ketika kita lihat Tontonan sesuatu yang Selama ini Di channel yang Tidak memaparkan Indonesia Eh Toto Memperlihatkan kebudayaan Indonesia Ketemu sama orang-orang Indonesia gitu Eh ternyata di tempat-tempat Yang familiar dengan kita Di Jakarta Di Bali Di Jogja Wah tambah seneng Makanya live streamnya Tembus sampai 1 juta Dengan total viewsnya Sekarang kayaknya udah Paling Memecahkan rekor dia juga tuh 25 juta Atau 30 juta views gitu Untuk video live stream Yang ditonton Bisa kembali ke Apa namanya Setelah live-nya gitu Nah ini kan Kalau bicara Engagement dan interaksi Di media sosial Ini kan In-line live stream ini Bisa dibilang Genre-nya itu Mulai berkembang baru sekarang Atau memang sudah Lama atau memang Ini meledak Gara-gara memang Sosok ISO speednya itu Mas Kalau kita bisa Simpulkan Yang menarik Kalau kemarin Saya ikut nonton Si speed ini Kita seperti Ngikutin dia Kemana-mana Seperti kayak Ketika dia lagi Main games Di dunia nyata Nah itu juga Yang membuat Kayaknya juga menarik Apalagi Memang Selama dia melakukan Itu Sama seperti Kalau dia main games Dia tuh selalu Berinteraksi dengan chatnya Dia selalu panggilkan Chat Gimana nih chat Gimana nih chat Jadi Dia juga bukan Sekedar menunjukkan Dia ada dimana Atau dia ngikutin Orang kemana aja Tapi juga memang Dia berinteraksi terus Dia baca chatnya Ini lagi dimana Terus orang ngasih tau apa Terus dia ikutin Hal seperti itu Saya rasa Juga membuat Engagement terhadap Si Apa namanya Terhadap si In real life Streaming ini Jadi lebih menarik lagi Jadi bisa dibilang Kalau kita melihat ini Karena pengaruh Perkembangan teknologi juga Jadi memang Kedekatan antara Si Idola Atau misalnya Live streamer itu Yang mungkin Kemudian dengan Adanya teknologi Yang bisa live chat itu Yang membuat Jadi engagementnya Jadi Lebih personal gitu Kira-kira Begitu Bang Enda ya Bahasanya mungkin Lebih otentik ya Lebih otentik juga Karena kan Karena dia live streaming Tidak bisa di edit Tidak bisa Tidak diberi efek Gitu ya Tidak bisa diberi filter Nah Keotentikan ini Juga sesuatu yang Sebagai sebuah Apa ya Sebuah genre gitu Kita kayaknya Lebih proper itu gitu Bahkan Beberapa research Di beberapa Social media platform Menunjukkan bahwa Sekarang orang Udah gak mau lagi Yang pake efek-efek Yang mau pake Filter-filter gitu Kalau menunjukkan Apa adanya Keotentikannya Jauh lebih menarik Sebenarnya gitu Karena memang Secara logikanya Kita sebagai manusia Biasa gitu ya Sebagai Mesias Apa namanya Homo sapiens Lo lebih suka Berita langsung Dengan manusia lagi Ketika ada Gak sih efek Diperbagus Kok kayaknya fake Nah Itu juga salah satu efek Dari livestream ini Dan yang tidak Saya bisa bayangkan adalah Tidak bisa Terlalu diperencanakan Dalam artinya gini Cuma kalau kita bayangin Kemarin Harus minta izin dulu Ke pemerintah Indonesia Pemerintah daerah Minta izin ke kepolisian Kan harus ngasih rute Harus ngasih Pengamanannya bagaimana Jika ada sesuatu Yang terjadi bagaimana Kan Kalau kita Treat itu sebagai Sebuah event Pasti akan sepertinya Terjadinya Tapi karena ini Adalah sebuah stream Ya udah kita Spontan aja Untungnya tidak terjadi Ada musibah apa-apa Tapi Kalau kemarin lihat ya Misalnya lewat Apa namanya Naik motor Rame-rame Mungkin bisa jadi Mengganggu Masyarakat yang lain Gitu Itu kalau harus Minta izin dulu Panjang dan gak akan Keluar izinnya Gitu kayaknya Tapi misalnya Ini dianggap sebagai Autentik Spontan Jadinya memang Lebih menarik Dan memang Harus dilakukan Seperti itu Eh Bang Edda Ini kalau bicara Sosok Darren Watkins Atau ISO Speed Ini kan umurnya Baru 19 tahun Baru belasan tahun Kemudian Dia bisa dibilang Kekayaannya Kalau dihitung-hitung Bisa triliunan rupiah Ini dianggap Idola yang enerjik Dan kontroversi Tapi pada saat live Ini kalau menurut Bang Edda sendiri Apa sih yang membuat Sosok ISO Speed Ini benar-benar Disukai jutaan orang Di seluruh dunia Terutama di Indonesia Yang pertama Kalau internet personality Tentu Kalau di dunia Ada banyak yang lain Dan ada banyak Sambenarnya Hampir sama juga Dengan Indonesia Jadi Kepopuleran seseorang Atau keviraan seseorang Itu biasanya Dimanfaatkan oleh Si Kita bilang aja Si senimannya Atau si artisnya Ini untuk masuk Ke berbagai bidang Ada yang kemudian Jadi memang Apa Seorang rapper Misalnya ISO Speed Juga kan mereka melagu Apa punya video Jadi talent-talent itu Sebenarnya Kalau dulu kan Mungkin harus lewat Harus jadi penyanyi dulu Harus jadi komedian dulu Harus jadi apa dulu Baru nge-top Nah sekarang Udah mulai blur tuh Si ininya Si batasan-batasannya itu Dia bahkan hanya bisa Dia nge-top di internet aja Justru malah bisa Ngebuka jalan dia Untuk masuk kemana aja Nah salah satunya Si Speed ini ya ISO Speed ini Memang Pertama dia suka bola Gitu kan Jadi relate juga ke masyarakat Indonesia Marcos Channel Ronaldo Orang Indonesia juga suka Terus suka main games juga Jadi memang Apa namanya Ada sekelompok Orang apa Penggemar Atau penyuka Internet personality Gitu Yang punya Yang nge-fan sama Banyak pihak di internet Salah satunya Si ISO Speed ini Dan kebanyakan Anak-anak muda ya Yang memang Akram dengan dunia gaming Misalnya Jadi relate sama Si Apa Sama si Sama si Speed ini Walaupun tidak menutup kemungkinan Malah kan Dia sendiri bilang Dalam kemarin dia Livestream aja Memang subscribernya bertambah Bermaknya Atusan ribu Jadi banyak juga yang Terus Sekarang Ini Bang Enda Ini menarik Bang Enda tadi Sudah menyinggung-yinggung juga ya Soal internet Personality Seperti itu Nah ini kan Kehadiran banyak Platform-platform Di digital Sekarang yang memungkinkan Orang untuk Livestreaming Itu kan bisa membuat Seseorang itu Dengan mudahnya bisa menjadi Internet personality Seperti itu Nah ini Cuma kan masalahnya Kan internet personality Kalau yang kita runut-runut ke belakang Memang Authentic ya Jadi mereka bisa dibilang Lebih personality-nya itu Lebih Lepas Seperti itu Nah ini kan jadi Ada pertanyaan Apakah sebuah Attitude Seseorang internet personality Itu sangat Mempengaruhi Bisa mempengaruhi ya Menginfluens Penontonnya Atau pendengarnya nanti Gitu Bang Ya pasti ya Bahkan sekarang Tentu kombinasi Dari berbagai hal Tapi Menurut saya Gak mudah gitu Untuk jadi seorang Internet personality Yang punya banyak Friends gitu ya Tentunya ada Ada banyak Contoh lain Di service Misalnya gitu ya Yang punya jutaan Follower Saya kebayang Kalau dia melakukan Livestream In real life Livestream ke Indonesia Pasti juga akan Heboh gitu Ada Dan Ini tentu dibentuk Dari kreatifitasnya Mereka Lalu kemudian Ditambah dengan Personality-nya tentunya Gitu ya Jadi ada Ada sesuatu yang Membuat orang Pengen nonton gitu kan Entah Gayanya Entah apa yang dia Sampaikan Dan lain sebagainya Tapi juga Kalau kita lihat Internet Gini Kalau kita bandingkan Dengan youtuber Indonesia ya Saya rasa Justru yang agak menarik Adalah youtuber Indonesia Walaupun mulai ada nih Youtuber-youtuber Indonesia Yang bukan berangkat Dari kalangan selebriti Yang sudah Ketuluan di media Mainstream ya TV dan lain sebagainya Tapi masih sedikit Justru kalau kata saya Masih banyak banget Peluang yang bisa dilakukan Gitu Di Seperti youtuber Indonesia ya Ada masih banyak Bidang Yang bisa Digali gitu Kalau kita bandingkan Dengan channel-channel di luar Bahkan yang channel-channel Soal sains Pendidikan gitu Juga sangat besar Audiensnya gitu Dan juga bisa Memonetize gitu Nah jadi Ini memang Sebuah peluang Kedepan Saya rasa Channel Youtube Apalagi dalam Tontonan video Seperti ini kan Akan makin banyak Lagi gitu ya Salah satu sebabnya Karena mudah Dikonsumsi kan Kedua juga Lebih relate gitu Orang Nah jadi Sebenernya di satu sisi Gak ada Gak ada batasan Siapapun bisa buat Tergantung dari Kemampuan konsistensi Dan juga Apa keinginannya ya Untuk melakukan itu Kedua Kita sebagai konsumen Juga Sebenernya dimanjakan Dengan begitu banyak Sekarang informasi Yang bisa kita dapat Tidak lagi terbatas Hanya apa yang ada Di ruang kelas Atau ruang kuliah aja Ini kita balik Ke speed tadi ya Ini ada yang menarik Kan pas speed Datang dari Jogja Sebenernya pengen ke Papua Gitu kan Bang Tapi entah kenapa Dia gagal ke Papua Dan lanjutkan live Di Kamboja dan Singapura Ini yang menariknya Netizen Indonesia Minta speed Balik ke Indonesia Untuk minta pemerintah Fasilitasi kedatangan Speed ke Papua Ini kalau Bang Enda Setuju gak sih sebenarnya Speed disuruh live Dari Papua Nah Saya sih setuju-setuju aja ya Kalau ditanya sama saya Gitu kan Tapi kan tentu Teknisnya Berarti harus dipikirin Dalam hati Yang tentu Tidak diinginkan Pasti permasalahan Soal keamanan Gitu kan Kalau memang Siapa tahu Jadi ada risiko keamanan Yang naik Lalu kemudian juga Apa namanya Yang saya gak tahu Apakah Kalau selama ini So far sih Sementara ini Saya lihat Livestreamnya dia Gak pernah ada yang Menjelek-jelekkan negara ya Kalau misalnya Ternyata ada yang Ditampilkan Secara otentik Gak bisa diedit Lalu kemudian Ternyata Bikin makhluk Indonesia Kan malah jadi Gak enak Tapi Untuk keterbukaan Saya rasa Saya sih mendukung Maksudnya gini Ya biar Indonesia Termasuk Papua Juga bisa dilihat Oleh Semua orang di dunia Dan bukan berarti kan Kalau ke Papua Harus masuk ke gunung Atau ke hutan Gitu kan Kita punya Jayapura Kita punya Yang sudah modern Juga Di Papua Jadi yang paling Dikawatirkan Sebenarnya Ketakutan Bahwa memang Nanti Tiba-tiba Ada hal-hal Yang menyelekan Indonesia Dan satu lagi Memang infrastrukturnya Beberapa daerah Memang belum rata Itu untuk membantu Stream langsung In real life Itu masalahnya Mungkin Sedangkan Misalnya kayak kemarin Juga di Jakarta Di Jogja Di Bali Gitu ya Kalau kita mau cermati Semua Kan kalau memang Karena ini kan Bisa dibilang Sebuah promosi Wisata Tapi Kenapa orang jadi Lu suka Atau relate Karena promosi Wisata yang Tanpa edit Sedangkan Kalau kita promosi Wisata yang Beneran Tentu hanya Ditampilkan Yang bagus-bagusnya Aja Kalau kemarin Banyak anak muda Yang teriak-teriak Yang ngejar Pake motor Bahkan Buat si speednya Sendiri Ngelasa Fans gue Pada gila-gila Semua Di sini Macem-macem Jadi memang Apa ya Kadang-kadang Ini sebagai Sesuatu yang Baru Menarik Bagus Tapi Belum tentu Bisa diulang Juga Karena Pasti Harus diulang Ada banyak Orang yang Jadi lebih sadar Dan merasa Harus lebih Dikelola dengan Baik Misalnya Bang Ini menarik Yang Bang Enda bilang Tadi Yang soal Fans Fans Di Indonesia Udah Kejar-kejaran Sampai Naik motor Bahkan Sampai Udah Sesu-sesu Kan Udah Kayak Nonton Konser Kan Waktu itu Kalau kita Lihat Di Stream Live Nah Ini Sebenernya Ada yang Bilang Orang-orang Indonesia Bukan Pengen Lihat Speednya Doang Itu Gara-gara Pengen Nampang Di Lifestream Global Biar Bisa Mejeng Nah Kalau Bang Enda Setuju Gak Sebenernya Orang Indonesia Memang Seperti itu Keinginannya Ya Yang pertama Kan Kita gak Bisa Samaratakan Semua Kemarin Kebanyakan Remaja-remaja Yang memang Ngefans sama Dia Atau Bahkan Baru Tahu Juga Akhirnya Dia ikut Tapi Kalau Lihat Saya Lihat Sekilas Banyak Juga Yang Memang Pengen Ya Sama Seperti Kita Ketemu Sama Idola Kita Foto Bareng Terus Minta Tangan Tangan Atau Memberikan Sesuatu Sampai Dipakai Atau Kemudian Ada yang Challenge Kan Minta Lari Barang Jadi Apa Namanya Ya Ini Teenagers Being Teenagers Kalau Bata saya Dan Ketemu Fans Dan Ternyata Bisa Tampil Di Channel Yang Bangga Sama Kalau Saya Ketemu Sama Bintang Film Dari Hollywood Siapa Apalagi Kemudian Dia Live Pasti Pengen Banget Dikelihatan Di Livestream Dia Nah Ini Menarik Bang Enda Teenagers Being Teenagers Ini Kan Memang Teenagers Indonesia Remaja Lebih Umumnya Itu Di Indonesia Memang Lebih Banyak Menggunakan Bisa Dibilang Penggunaan Media Sosial Sangat Tinggi Sekali Nah Ini Kan Ada Kebiasaan Fenomena Fear Of Missing Out Itu Kan Sering Muncul Bang Enda Kan Yang Datang Biasanya Itu Yang Datang Kalau Konser Orang Yang Benar Benar Fans Konser Dengan Idolanya Atau Penyanyinya Nah Ketika Di Internet Personality Ini Dan Kejadian Speed Yang In Livestream Itu Kita Kita Bisa Lihat Bahwa Ludak Parah Banget Dan Itu Bahkan Nggak Cuma Anak Muda Rema Emak Kita Bisa Ngelihat Itu Di Stream Ini Memang Kepopuleran Speed Atau Memang Fenomena Yang Fear Of Missing Out Yang FOMO Di Orang Kita Mas Kalau Bang Enda Melihat Saya Rasa Kombinasi Semuanya Jadi Ada Yang Memang Ikutin Live Dia Lagi Dimana Dia Ikutin Lagi Dimana Untuk Ketemu Atau Minimal Muncul Di Livestream Dia Tapi Ada Yang Pas Serbaya Memang Kebetulan Ada Disitu Ini Saya Ketau Jadi Memang Di Satu Sisi Fear Of Missing Out Pasti FOMO Karena Kapan Lagi Bisa Ketemu Sama Sikit Kapan Lagi Bisa Minta Sesuatu Foto Bareng Minimal Itu Bisa Jadi Sebuah Kebanggaan Juga Balik Lagi Kalau Foto Bareng Kita Posting Lagi Ke Akon Sosial Media Kita Pamer Lagi Kita Bagian Dari Sesuatu Yang Cool Tapi Di Sisi Lain Juga Kalau Saya Misalnya Katakan Kita Mau Memanfaatkan Lagi Dari Kehadiran Dia Anggaplah Sebagai Duta Wisata Atau Memang Ada Hubungan Sama Pemerintah Saya Akan Undang Dia Terlepas Dari Real Stream Dia Dia Tapi Misalnya Kalau Saya Main Paracraft Misalnya Saya Undang Dia Ke Indonesia Atas Undangan Saya Kemudian Saya Minta Dia Cerita Bagaimana Kemarin Pengalamannya Menarik Kamu Sudah Berbagai Negara Indonesia Kalau Buat Buat Kamu Seperti Apa Nah Itu Kan Jadi Ceritanya Bisa Kita Panjangin Bukan Cuma Yang Kemarin Doam Termasuk Menurut Kamu Gimana Netizen Indonesia Atau Teenagers Indonesia Yang Ngefans Sama Kamu Adakah Masukan Masukan Lain Yang Kau Bisa Ngesi Ke Indonesia Dan Sebagainya Nah Ini Kehadirannya Ini Kita Panjangin Dan Kita Besarkan Lagi Apalagi Kalau Bisa Kemudian Muncul Di Berbagai Media Internasional Juga Ini Kan Kalau Kita Lihat Internet Personality Semakin Lama Semakin Besar Dan Semakin Banyak Bisa Dibilang Internet Personality Apalagi Dengan Semakin Mapannya Platform-platform Streaming Kemudian Teknologi Semakin Memungkinkan Untuk Kita Bisa Stream Dimana Saja Sekarang Kalau Dulu Memang Harus Dengan Internet Yang Stabil Di Depan Komputer Dan Orang Gaming Kebanyakan Seperti Itu Nah Ini Kalau Kita Lihat Memang Fans Speed Dan Kemudian Itu Kan Umurnya Beragam Mulai Dari Anak-anak Remaja Bahkan Sampai Dewasa Bang Enda Dan Penilaian Bang Enda Apakah Mungkin Sesosok Internet Personality Itu Bisa Bertahan Lama Itu Kalau Kita Bicara Tentang Speed Atau Misalnya Secara Umum Ya Internet Personality Secara Umum Terus Mereka Akan Ditonton Secara Terus Menerus Dan Followernya Itu Jutaan Orang Atau Bahkan Nanti Mungkin Ada Waktunya Mereka Bosan Dan Muncul Idola Baru Nah Ini Kalau Bang Enda Sendiri Melihatnya Internet Personality Itu Usianya Usia Dia Menjadi Idola Itu Lebih pendek Ketimbang Idola-idola Mainstream Gak Seperti Penyanyi Atau Artis Seperti Itu Nah Tergantung Ini Kalau Dalam Konteks Indonesia Kita Bilang Yang Namanya Orang Yang Lagi Viral Nah Ketika Ada Yang Lagi Viral Di Sosial Media Di TikTok Di Instagram Lalu Kemudian Divalidasi Lagi Biasanya Diundang Ke media Entah Itu Diwawancara Entah Itu Dijadikan Bintang Tamu Di Berbagai Acara Nah Cuma Mungkin Kalau Menurut saya Harus Karena Kadang-kadang Keviralan Itu Muncul Tanpa Disengaja Nah Tapi Memang PRC Internet Personality Ini Yang Harus Kemudian Memikirkan Gimana Caranya Saya Bisa Usia Saya Kemudian Bisa Jadi Seorang Yang Yang Top Yang Banyak Fans Itu Harus Kemudian Jadi Umurnya Tadi Yang Seperti Dibilang Jadi Tambah Panjang Salah Satu Caranya Harus Punya Karya Atau Punya Inovasi Ada Sesuatu Lagi Yang Dia Lakukan Yang Terus Memang Membuat Dia Diperhatikan Lagi Kalau Kemarin Tahun-tahun Ini Baru Ada Ada Personality Indonesia Yang Saya Rasa Fans Jutaan Sampai Sekarang Masih Jutaan Tapi Ketika Kemudian Pertama Kali Dia Viral Setelah Itu Tidak Pernah Kita Dengar Lagi Ada Fajar Sadboy Misalnya Yang Pura-pura Jadi Ramadhan Itu Yang Dengan Menggunakan Logatnya Dilan Misalnya Ada Banyak Yang Perempuan Ada Bulan Sutena Ada Siapa Tapi Kemudian Nah Ini Nextnya Apa Apakah Dia Kemudian Sebenarnya Dalam Konteks Pelakunya Yang Menurut saya Bisa jadi Dia Sustained Adalah Gimana Caranya Dia Bisa Membuat Kegiatannya Sustained 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 Bisa Mendapatkan Penghasilan Dari Itu Yang Terus Menerus Hadir Apakah Cuma Sekedar Dari Endorsement Misalnya Mempromosikan Barang Atau Kemudian Kalau Dia Punya Kepabilitasnya Dia Bisa Create Barang Atau Banyak Juga Dilakukan Selebilitas Indonesia Punya Rumah Makan Misalnya Gimana Caranya Memonetize Kepopuleran Dia Apakah Dia Bikin Buku Misalnya Atau Dia Bikin Film Atau Bikin Apa Tapi memang Harus Ada Sesuatu Yang Dia Pikirin Kalau Dia Mampu Dia Pikirin Sendiri Kalau Dia Mampu Dia Harus Bangun Punya Tim Itu Berbagai Karya Budaya Menurut saya Jadi Kuliner Bisa Kemakanan Bisa Atau Menulis Buku Bisa Bikin Film Bisa Atau Main Film Dan Itu Harus Dilakukan Terus Menerus Gak Bisa Cuma Sekali Karena Di Sisi Lainnya FOMO Kan Adalah Karena Kita FOMO Terus Terusan Maka Short Attention Spend Kita Kan Juga Pendek Jadinya Karena Kita Selalu Mengejar Sesuatu Yang Baru Yang Lama Ini Ditinggalin Kalau Kita Gak Masuk Lagi Sesuatu Yang Sesuatu Yang Membuat Kita Pengen Tahu Lagi Supaya Kita FOMO Lagi Kita Akan Ketinggalan Dan Akhirnya Orang Akan Lupa Eh Dulu Kayaknya Dia Sempat Viral Dulu Menarik Juga Sebenarnya Kalau Ada Data Atau Research Yang Lebih Mendalam Berhubungan Dengan Keviralan Ini Dan Berapa Lama Dia Bisa Bertahan Tanpa Ada Kegiatan Lain Yang Lebih Spesifik Ini Kita Bicara Lebih Lanjut Soal Dunia Live Streaming Yang Ini Bang Enda Ini Kan Orang Semakin Suka Berinteraksi Di Medsos Apalagi Dengan Kehadiran Live Streaming Atau Streaming Idola Yang Ada Di Dunia Di Indonesia Sudah Pelan Melihat Kita Melihat Sudah Mulai Ke Itu Juga Kita Cek Ada Puluhan Dan Ratusan Live Streamer Di Dunia Yang Dengan Puluhan Juta Penonton Ada Datanya Kita Nyaris Temu 60 Juta Penonton Saat Final Piala Dunia Cricket 2023 Antara India Dan Australia Nah Ini Kan Apakah Kelahiran Platform Baru Di Media Sosial Karena Selama Ini Kita Cuma Model Media Sosial Foto Video Sendiri Kemudian Post Seperti Itu Dan Kemudian Hadir Sekarang Dengan Platform Memungkinkan Untuk Melakukan Live Streaming Ini Apakah Akan Ada Ledakan Baru Media Sosial Itu Atau Gelombang Baru Media Sosial Yang Nanti Kira-kira Kalau Bang Endam Sendiri Melihatnya Bisa Mengarah Ke Disrupsi Digital Seperti Yang Terjadi Di Beberapa Bisnis-bisnis Yang Ada Di Mainstream Ya Sebenernya Dari Sisi Teknologinya Sudah Ada Lumayan Agak Lama Sebenernya Untuk Live Streaming Ini Karena Yang Saya Tahu Ada Saya Lupa Namanya Tapi Ada Yang Melakukan Live Streaming Di Facebook Seorang Ustad Seorang Kiai Yang Secara Rabu Kamisan Atau Tiap Malam Apa Dia Melakukan Pengajian Di Facebook Jadi Masing-masing Platform Sebenernya Punya Fasilitas Live Streaming Facebook Punya TikTok Punya Instagram Live Juga Ada Youtube Juga Ada Twitter Itu Dulu Pernah Punya Tapi Namanya Beda Tapi Sekarang Diubah Jadi Cuh Hanya Audio Yang Namanya Space Jadi Masing-masing Memang mempergunakan Membolehkan Itu Dan Memang Memiliki Fitur Itu Tapi Kalau Misalnya Terjadi Perubahan Sementara Ini Saya Jadi Karena Sudah Pernah Ada Lumayan Agak Lama Saya Nggak Ngeliat Ada Sesuatu Yang Tiba-tiba Berubah Gara-gara Adanya Fasilitas Live Streaming Itu Tapi Dari Waktu Kewaktu Orang Suka Perfor Karena Gini Kan Kalau Bahasa Teknisnya Sebenernya Kalau Kita Mengkonsumsi Informasi Itu Ada Namanya Synchronize Atau Asynchronize Kalau Synchronize Itu Kita Bisa Berintrasi Seperti Ini Dari Dua Arah Dan Dalam Waktu Yang Sama Nah Misalnya Kemarin Waktu Pandemi Itu Dilakukan Juga Di Kampus Kampus Dalam Perkuliahan Nah Ada Dosen-dosen Yang Lebih Suka Live Jadi Artinya Synchronize Saya Ngajar Anda Mendengar Tapi Ada Juga Yang Kemudian Mentapping Kuliahnya Nah Ini Asynchronize Dia Mentapping Kuliahnya Dan Karena Dia Sudah Tapping Sebenarnya Berikut-berikutnya Dia Nggak Usah Ngasih Kuliah Lagi Jadi Itu Salah Satu Kemudahannya Atau Ada Juga Yang Gini Live Dulu Live Direkam Setelah Itu Silahkan Nonton Hasil Rekamannya Aja Itu Dalam Banyak Eh Tapi Nggak Ada Banyak Ada Namanya Open Courseware Dari Program Di Amerika Untuk Berbagai Universitas Di Yang Menyajikan Perkuliahannya Itu Memang Di Tapping Direkam Tapi Pada Saat Di Tapping Kayaknya Nggak Live Nah Begitu Juga Dengan Konten Konten Entertainment Sebenarnya Ada Yang Live Karena Mungkin Kebutuhan Live Jadi Memang Perhitungan Misalnya Kayak Gini Kalau acara Alahraga Tentu Kita Pengen Melihat Prosesnya Sehingga Nanti Siapa Pemenang Itu Secara Live Kita Nggak Pengen Tahu Peristiwanya Lalu Kemudian Nonton Setelahnya Begitu Begitu Juga Dengan Konser Musik Misalnya Katakan Atau Sekarang Saya Juga Sering Ada Juga Yang Menjual Live Stream Untuk Ini Show Komedi Jadi Special Show Komedinya Karena Ada Hal-hal Yang Secara Live Dia Sampaikan Jadinya Lebih Menarik Dibandingkan Kalau Sudah Di Tapping Ada Kemungkinan Itu Di Edit Lagi Jadi Sebenarnya Kelebihan Itu Yang Kita Dapat Ketika Kita Lakukan Live Itu Sesuatu Yang Memang Unfiltered Dan Unedited Betul-betul Itu Dapatnya Tapi Perbedaan Itu Ternyata Hanya Works Ketika Beberapa Event Saja Kalau Kata Saya Misalnya Tadi Olahraga Karena Kita Pengen Tahu Saat Yang Sama Siapa Pemenangnya Misalnya Begitu Juga Dengan Acara Yang Lebih Spontan Ya Kayak Kemarin Sebenarnya Waktu Pilpres Kan Ada Juga Kandidat Yang Melakukan Live Stream Supaya Kemudian Kelihatan Lebih Autentik Nggak Diedit Dan Sebagainya Bisa Dapat Pertanyaan Secara Organik Juga Jadi Kebutuhan Untuk Live Ini Tidak Serta Merta Tidak Selalu Tidak Kemudian Menggantikan Konsumsi Video Secara Umum Karena Memang Ada Beberapa Yang Tanpa Live Pun Tetap Bisa Dikonsumsi Dengan Enak Gitu Bang Ini Sebagai Penutup Ini Kan Ada Yang Menarik Juga Pas Kedatangan ISO Speed Ke Indonesia Ini Pas Speed Datang Ke Indonesia Ada Saling Sahot Statement Antara Reza Arab Sandiaga Uno Ini Kan Pak Sandi Bila Mengomentari Kedatangan Speed Bagus Untuk Indonesia Cuman Pas Reza Arab Balasnya Gini Kemarin Kemana Aja Pak Lalu Kemudian Kan Jadi Banyak Tektokan Dan Banyak Di Komentari Netizen Ini Akhirnya Pak Sandiaga Uno Minta maaf Ke Reza Arab Terus Dibalas Dengan Reza Arab Kita Terima Maafnya Tapi Minta Reimburse Atau Diganti Semua Pengeluaran Reza Arab Ini Kalau Mas Enda Sendiri Ngeliatnya Gimana Pandangan Mas Tentang Tektokan Antara Pemerintah Dan Bisa Dibilang Yang Mendatang Ini Yang Menemani Speed Selama Di Indonesia Reza Arab Saya Tahu Apakah Ada Cerita Di Belakangnya Misalnya Apakah Reza Arab Sudah Pernah Minta Bantuan Ke Pemerintah Tidak 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 Kalau Sementara Dari Hanya Tweetnya Saya Menilai Bahwa Rasanya Mas Sandi Kemarin Tidak Mempromosikan Indonesia Juga Tapi Kemudian Ternyata Balasannya Agak Ngegas Gitu Kalau Memang Saya Tahu Sudah Pernah Diminta Bantuan Tidak Dibantu Itu Mungkin Fair Tapi Sebelumnya Juga Tidak Ada Komunikasi Itu Sebagai Bagian Dari Apresiasi Aja Sesuatu Yang Dari Kacamata Menteri Perekraf Itu Positif Dan Siapa Tahu Malah Justru Membuka Peluang Untuk Kolaborasi Kedepannya Gitu Kalau Saya Jadi Rajarab Saya Nggak Bilang Rember Saya Bilang Diundang Lagi Pak Tapi Yang Berikutnya Tolong Nibiayain Terima kasih Bang Enda Sudah Ngobrol Panjang Lebar Sepertar Dunia Dan Kedatangan Speed Yang Fenomenal Sekali Bahkan Bisa Memecahkan Rekor Paling Banyak Di antara Negara Negara Lain Terima Kasih Bang Enda Sekali Lagi Terima Sampai Disini Dulu Newsmaker Pekan Ini Kita Akan Ketemu Lagi Di Pekan Depan Di Waktu Yang Sama Dengan Newsmaker Newsmaker Lainnya Sampai Ketemu Lagi Terima Kasih Pekan Pekan